Kalau sejarah Bajideh, yang disini ada 2 setidak-tidak 2 perusahaan yang terbaik pertama adalah kekerasan seksual. Konflik antara Nikita Mirzani dan keluarga Fadil Bajideh semakin memanas. Ayah Fadil Bajideh, yakni Umar Bajideh, kini ikut berkomentar setelah Nikita melaporkan anaknya atas tuduhan serius terkait pelecehan dan pengguduran kandungan. Fadil Bajideh menjadi tersangka utama dalam dugaan tindakan pidana yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait anaknya. Pihak kepolisian telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan juga meminta klarifikasi langsung kepada Fadil terkait laporan tersebut. Awalnya, Umar Bajideh memilih untuk tidak terlibat dalam permasalahan yang sedang dihadapi anaknya, Fadil dengan Nikita Mirzani. Ia menyatakan bahwa dirinya ingin tetap berada di luar sorotan publik dan menganggap permasalahan tersebut sebagai drama yang tidak penting. Umar Bajideh menegaskan bahwa niat baik mendasari tindakan keluarganya, terutama Fadil dalam membantu Laura. Ia menyatakan bahwa keluarganya prihatin terhadap kondisi Laura yang dianggapnya terlantar dan berusaha memberikan bantuan serta nasihat. Umar Bajideh mengamati adanya perubahan signifikan pada diri Laura. Laura yang sebelumnya tidak pernah menjalankan ibadah puasa, kini mulai berpuasa dan mengikuti ibadah tarawih. Selain itu, gaya berpakaian Laura juga mengalami perubahan yang lebih tertutup, bahkan sampai mengenakan hijab. Umar merasa kecewa karena Nikita justru mengijik keluarganya. Menurut Umar, seharusnya Nikita bersyukur karena keluarganya telah membawa perubahan positif pada Laura yang kini berhijab dan tampil lebih rapi. Namun, Umar menegaskan bahwa ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih karena tujuannya hanya ingin membantu anak yang terlantar tersebut. Keluarga Fadil melaporkan Nikita ke polisi dengan tuduhan penghinaan. Martin Bajide, putra tertua Umar, menyatakan bahwa keluarganya merasa tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan Nikita melalui ikon jeruk lemon di Instagram story-nya. Menurut Martin, tindakan tersebut mencangkup penghinaan fisik seperti menyebut mereka jelek, miskin, dan tukang semir serta ada kata-kata yang dianggap tidak pantas. Sebagai informasi, Rasman Arief Nasution selaku kuasa hukum keluarga Fadil Bajide menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan sejumlah bukti saat melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. Bukti tersebut mencangkup flashdisk, tangkapan layar, rekaman layar, dan lainnya. Keluarga Fadil mengejukan laporan berdasarkan pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Rasman menambahkan bahwa polisi telah menerima laporan tersebut yang berarti data bukti telah diajukan untuk mendukung kasus tersebut.